Terus, ini lumayan kayak ada alat-alat sekolah Ini, ini kok ada emas, Pep? Ya Allah Kalau inget dulu tuh ya Allah Ya Allah, Alhamdulillah Serius? Iya Tauin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bersama kami di channel keluarga Sakinah Mawadah Warahmat, channel ready Dan berhenti ya Jadi kita mau ngobain pak Amin ya Allah, amin Jadi hari ini kita ingin melakukan suatu video yang bener-bener berbeda banget Dari video-video kita yang sebelumnya guys Betul Karena kita mau Unboxing Unboxing Mystery Box Nanti kan lagi spiral banget kan Video-video kayak gitu ya Jadi kita ingin ikutin juga Jadi kita anaknya Memen berarti ya Memen, iya Memen tuh melihat sesuatu yang lagi apa Kita pengen Oke guys, jadi aku ingin balik dulu ke hari sebelumnya Hari dimana aku menyiapkan surprise untuk istri aku ini Guys, jadi sekarang aku mau Meng-unboxing dulu paket mystery box yang udah aku beli guys Jadi nanti isinya ini bakal aku tambahin emas gitu guys Yang udah aku beli kemarin Mumpung sekarang istri aku lagi tidur Jadi sekarang aku memasukkan emasnya ke dalam mystery boxnya ini guys Dan ini belum aku buka Jadi sekarang aku mau masukin emas yang udah aku beli ke dalam box ini guys Ini emas semuran ya Kayak kayak sebelumnya kemarin Bukum pakai alat ya Aku beli yang gak banyak sih Jadi kemarin tuh kebetulan aku dapat Alatnya dapat rejeki lebih lebih gitu kan Di luar gaji aku Wah aku itu kan di ATM ya Dan ATM itu dia pegang sama istri aku guys Coba buruk aku dapat rejeki itu kemarin Dapatnya cash Jadi aku sengaja beli ini Biar bener-bener surprise gitu guys Kalau bisa aku bisa beli emas ini Padahal ATM-nya di pegang sama istri aku Kayak gitu Nah Terima kasih Ya untuk mystery box ini guys Jadi aku beli ini mystery box Ini harganya murah banget Cuma 10 ribuan Aku beli 4 box Jadi semuanya 40 ribu aja Sama ongkir? Sama ongkir sekitar 20 ribu Jadi 60 ribu Ini dari mana? Dari Surabaya Oke Oke sekarang kita langsung aja Unboxing mystery boxnya Yeay Boleh penasaran Ayo buka Semuanya-semuanya Kira-kira dapet aku ya Kunci mobil dapet gak kira-kira? Iya kala kuncinya dapet bisa jadi Nah dia siap Kita beli berapa boxnya? Kita beli 4 box Kita beli 4 box Oh sebenernya banyak sih Kalian kalo nyari mystery box Itu nanti banyak ya Toko-tokonya gitu Cari aja di Di marketplace Di mechamers Kalo di toketok Toketok Toket Dua Satu Dua 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 Kalo ini mah drumnya udah ada disini Kita buka dari yang paling besar dulu guys 10 ribu pertama Kita dapet apa? Deng 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 Taraaaan Apa ini? Ini Oh dompet Kone dompet Oke watch Wah isinya ada ini Oh ada ini Oh alhamdulillah ya Allah Dan juga ada busa Gak apaan cuy Ini kayak ini Buat apa sih? Buat sekolah Buat orang sekolah apaan sih? Buat kotak pensil gitu Iya kotak pensil Sebenernya buat Apa aja sih? Kayak bidodal 10 ribu Lumayan lah Iya lumayan aja Berikutnya Oke selanjutnya Aku mau buka ya Ini dulu aja Bidodal urutan Agak gede agak kecil Iya nih ya Yang lumayan Bantai besar juga nih Yang deh kan aku tadi udah Kok kayaknya kayak baju gitu Masih Wah Tebak apa coba? Mobil? Bukan Dan ternyata isinya adalah Alhamdulillah Tau aja suami aku tuh Kalau lagi mau Ini nya Dimakanin mulu jadi hilang Satu lagi nih 10 ribu segini guys Iiii Alat make up Alat make up Mayan banget syai Tapi yang namanya 10 ribu ya Jadi layan toy gitu Oh berarti ini 5 ribu Ini 5 ribu ya kan? Kan dalam satu toy Ini bukan kayak gitu mahal Ini mahal sih Mahalnya tuh yang murah Lihat aja mbak Mahalnya Ini yang Ini 5 ribu Murah banget kan? Iya sih Biasanya kan aku di nomor 2 ribuan Mana ini? 2 limau Kalau diperlukan di hypermakna Cuma digosok dengan baterainya Oke lanjut Kotak berikutnya Dikuti dulu deh ya Apa ini? Kira-kira apa ya? Apa ya? Gatau Nyala gak? Nyala gak? Nyala Serius? Tuh baterainya Ini mah kayak perintilan-perintilan gitu Pertama kita dapet pulpen Ih dapet-dapet ya Yang kalau ditempel-tempel Ih lumayan banget ini kalau misalnya Note Misalnya nih Hari ini kegiatan kita mengapain Jadi kita kayak udah tau gitu loh Buat di kantor ya Iya kita kan kayak kantor Terus ini lumayan kayak ada alat-alat sekolah Ini kok ada emas? Oh ada emas Dapet emas guys! Mas bohongan Masus berapa dapet emas? Bohongan ya? Ya gak tau sih Kok? Masus berapa dapet emas? Masus berapa dapet emas? Aneh ya? Bohongan lah Tapi kok masalahnya ada ininya Bohongan kali? Hah? Ada sih kayak mas-emasan gitu kan? Siapa tau salah masukin apa gitu? Yang kalau beli di cikit-cikit tuh dapet emas Coba bandingin Tapi kok bagus ya emasnya? Coba kata-kata Bohongan kan emas nih? Ya Allah Allah Coba tau Salah masukin apa gitu? Masus aja Aneh Dapet emas guys Tuh 10.000 aja dapet emas Masya Allah Ntar beli lagi ya Coba soalnya mas beneran tau bohong itu Boongan lah Gak mungkin kalau mas beneran Tapi kok bagus ya? Yaudah pake aja Guys Dapet emas guys 10.000 Kita dapet emas guys Terus kita dapet ini juga Tapi kan sebelah ada di mana? lanjut ini aku juga dapet penjepit hidung lagi guys jadi ada dua penjepit hidung tahu aja ya yang gak punya hidung oke yang terakhir oke yang terakhir sekarang kita buka kontak yang terakhir yang pertama aku dapet beauty blender jadi dia blendernya namanya gocengan ya ini keras banget kalau pakai ini juga kayak sakit gitu ya beda sama beauty blender apa yang berasa ditonjok tapi ya lumayan aja sih kayak ya udah lah lima ribuan ya kan terus kita juga dapet jepitan yeee 10 Reb kita dapet jepitan guys ini juga dapet ih lumayan banget nih kalau buat ini tapi ini mah lumayan loh lima ribu eh lima ribu dapet ini terus kita dapet ini juga eh 10.000 tuh dapet tiga ini lumayan banget kalau aku kayak lagi mau di kuncir-kuncir gitu kan terus kita juga dapet penjepit lagi dan terakhir kita dapet dompet siapa tau ya kan ada kunci apa gitu udah surat nih guys udah surat surat toko mas gitu ya beneran gak sih nih bisa dapet surat ini coba-coba ya ini beneran kan buat buat mas ini nih beneran ah liat ya modelnya sama tuh ya kan oh sama kan nih 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 tuh ukuran terus ada RR tuh lepe-lepe ya kan bener kan iya ada harganya lagi tapi in Masa kulir abu-abu begini? Boleh gak? Salah masukin ya? Masih habis sih Masih sih gak bisa hidup Boleh? Belikin aja kali Siapa ngelikin? Kade beli Kau ini salah masukin gitu Tadi dia mau ngasih kade buat istrinya malah kekirim kesini gitu Masih Ya bisa jadi Gak mungkin Kade dan aman Maksudnya ya orang Coko bisa salah masukin juga Jadi gini ceritanya Ini aku dapet rejeki Alhamdulillah Dapet rejeki dari kantor ku Kan uangnya dibayarnya cash Uang apa ya? Ya ada sih Yang usah ceritain lah gak enak Yang kering halal liatnya Aku dapet rejeki lebih halal Jadi aku Kepikiran untuk Kasih surprise ayang Buat gantiin emas yang dulu aku pinjem dari ayang Ya Allah Alhamdulillah Serius? Tidak 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 Sudah Terus Setelah Tidak 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 Maksudnya kita Ngejual mas kawin pun Itu kayak Sebulan dulu ya Iya Itu tuh ngera-ngara istri aku juga Sebenarnya aku bener-bener ingin Bikin video Cuma Alatnya gak ada gitu Cuma ada kamera dengan ngedit itu kan harus di laptop sebenernya bisa sedih aku cuma kan aku udah biasa ngedit di laptop kalau minjem aja kan gak enak juga ya sebenernya bisa aja kita gantiin gitu guys kenapa enggak kamu kepikiran pakai uang YouTube belinya ya cuman ya aku enggak mau gitu aku pengennya dari uang kamu pribadi aku gitu kita berdua gitu kan berarti ini hak-hak aku udah kembali ya jika itu guys jadi hikmahnya tuh gini yang ketika kita mau menggapai mimpi kita harus mengorbankan apa yang kita punya dulu ya Iya dan kalau kita ikhlas itu misalnya semua akan dibalas ikhlas aku ikhlas banget kayak ya ampun enangnya sih ah soalnya dulu itu kan waktu lawan nikah itu kan itu bener-bener habis buat biaya nikah jadi mau berlaku nggak ada yang gitu tapi kata Allah kan gini ketika kamu fakir ya terus kamu menikah Allah kan buat kamu kaya ya mungkin kayaknya dalam tahap yang menurut orang kaya itu ini beda-beda kan aku ini udah alhamdulillah cukup banget gitu tuh ya begitulah jadi kalian kalau mau nikah nikah aja udah nggak usah mikirin dah bagaimana-bagaimana ya asal nikah juga kali ya maksudnya gitu kalau kalian kalian sebenarnya udah mampu nikah tapi kalian masih takut kayak oh nanti gue makan apa gitu tuh guys itu guys pokoknya yang penting ada modal dan calonnya udah ada yang baik misalnya ahlaknya baik agamanya baik misalnya udah itu cukup modal yang cukup tapi dengan agama itu bisa mengerem perbuatan-perbuatan yang jelek gitu kalau dia punya sipil yang jelek dengan dia ingat hukum-hukum agama kan bisa mengerem dia bisa mengerem dia gitu makanya kita disarankan untuk memilih yang baik agamanya dan juga baik ahlaknya yang baik kan insyaallah itu buat ya misalnya kan orang yang agamanya baik harusnya ahlaknya juga baik soalnya kan ahlak baik tuh merupakan realisasi dari pengatuhan agama dia harusnya cuma ada juga orang yang secara naluriya ahnya udah baik gitu kalau ahlaknya baik baik luar biasa itu harta yang belum berharga aja aset jadi aku mau sedih sedih dulu guys karena aku gak nyankap banget ini bisa balik ya sebenernya kita bisa-bisa aja ya ya dari kemarin cuma aku gak mau soalnya aku pengen bener-bener uang dari pribadi gitu kan kalau tekan uang gaji kan sedangkan karena di pengalaman ayah kamu ngambilnya kan ketauan ya sih oke guys jadi segini aja video kita hari ini mudah-mudahan ada hikmahnya ada pajaran yang bisa diambil sampai ketemu lagi di video berikutnya aku ready Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati